Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, serta enam orang lainnya sebagai tersangka dalam penerimaan suap izin ekspor benih lobster. Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Edi Prabowo tampak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan tangan di Borgol bersama para tersangka lain. Sejumlah barang bukti untuk kasus yang menjerat Edi Prabowo berupa barang-barang mewah diperlihatkan dalam konferensi pers KPK. Di antaranya jam tangan, tas, baju, hingga sepeda. Edi Prabowo diduga beberapa kali menerima sejumlah uang yang di antaranya kemudian digunakan untuk belanja barang-barang mewah. Akibat perbuatannya Edi Prabowo meminta maaf dan siapa bertanggung jawabkannya. Sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya. Saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepul ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum itu tidak. Itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan berberikan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar. Ini dan saya akan jalani pemeriksaan ini. Insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih teman-teman. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara menyatakan pemerintah menghormati proses hukum terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh KPK. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Presiden yakin dalam kasus dugaan suap Menteri Edi Prabowo ini KPK akan bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional. Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam kegiatan melangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Dan nama-nama yang diamankan tersebut antara lain. Pertama, EP, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian, dua, IRW, selaku istri dari EP. Tiga, SAF, selaku Staf Khusus Menteri KKP. Empat, ZN, selaku Dirjen Tangkap Ikan, KKP. Lima, YD, selaku Ajudan Menteri KKP. Enam, YN, selaku Protokoler KKP. Tujuh, DES, selaku Humas KKP. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edy Prabowo, telah ditangkap KPK. Edy dan jajarannya diduga terlibat suap dalam ekspor benih lobster atau benur. Nah, bagaimana pusaran korupsi di lingkungan Kelautan dan Perikanan ini terjadi? Apakah dugaan korupsi ini sudah tercium sejak lama? Kami akan membahasnya. Sudah ada anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Alam Syah Saragi. Ada juga peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng. Dan juga ada peneliti ICW, Tama S Langkun, yang juga semuanya tersambung bersama kami melalui daring. Selamat pagi, Pak Alam Syah, Mas Uceng, Mas Tama, apa kabar semuanya? Selamat pagi, baik. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Ini memang menarik, kasus yang menurut saya sangat mengejutkan juga. Mengingat, ya satu terjadi tengah malam, kita mendapat kabarnya pagi-pagi, dan ini ada di jajaran kabinet. Dan kalau kita bicara soal Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, mungkin salah satu isu yang paling melingkupi namanya sejak menjadi Menteri, ya urusan benur ini. Yang paling utamalah bisa kita katakan, selalu urusan benur, terutama pada saat akan mengubah peraturan dari benur yang tadinya dilarang, akhirnya diperbolehkan atau legal lagi untuk diekspor. Nah, terkait dengan sejauh ini informasi yang sudah diberikan oleh KPK tentang penangkapan ini. Kalau saya yang awam membacanya, rasanya seperti seakan-akan sudah cukup jelas begitu aliran dananya, dan proses korupsinya pun, kalau memang dugaan KPK ini benar, tampak cukup sederhana. Orang-orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang cukup dekat, orang-orang yang mungkin kesehariannya juga bersama Menteri. Jadi, tampak sangat sederhana. Benarkah dugaan saya yang awam ini? Saya ke Mas Uceng dulu. Bagaimana Mas Uceng? Iya, kan untuk kebijakan ini kita bisa pecah-pecah ya, dalam artian kita bahasakan secara detail. Satu, ada pilihan kebijakan itu sendiri. Pilihan untuk melakukan ekspor, ya, karena dibayangkan itu sekian lama ditutup. Karena Mas Uceng berharap bahwa nilai tambah jika dia sudah makin besar, bagi Menteri sekarang itu harus ekspor secepatnya, supaya kemudian bisa mengertikan penghasilan. Nah, dari sisi kebijakan yang menurut saya, itu menjadi wilayah kajian tersendiri. Ada catatan ombudsman, saya ingat saya, ada NU, lalu kemudian ada Muhammadiyah, juga berpandangkan yang sama, ada catatan dan sekian banyak orang bahwa itu tidak saja menyalahi ilmu pengetahuan soal bagaimana setinnya, bagaimana bisa dipertahankannya sumber daya alam kita. Tapi pada saat yang sama juga, apakah itu lebih mempunyai nilai ekonomi, termasuk juga apakah kemudian itu pilihan yang lebih baik. Tidak melanggar undang-undang soal pelautan sendiri yang mengharapkan adanya lebih sustain yang namanya alamnya gitu. Nah, itu satu level. Tapi di level kedua adalah, terhadap sebuah kebijakan ini biasanya ada di awal dan di akhir. Ada orang yang kemudian misalnya membayarkan sesuatu untuk mendapatkan kebijakan itu, ataukah kemudian karena kebijakan itu menguntungkan orang tertentu, lalu orang tertentu itu membayarkan sesuatu, ucapan terima kasih, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita melihat ya, paling tidak dari fatal ancamannya KPK yang saya lihat, 12A, 12B, 12A kecil, dan 12B kecil, kelihatannya KPK menyasar bukan di awalnya, tapi di ujungnya. Ya, di ujungnya bahwa kemudian dari kebijakan itu ada yang kemudian membayarkan uang-uang tertentu kepada tim, yang itu sekaligus staff khusus yang tadi Anda bilang itu orang dekat, lalu kemudian itu juga masuk ke Pak Menteri. Nah, yang saya mau bilang sebenarnya, kan ada dua level kebijakannya itu sendiri dan praktis-optifnya. Nah, saya berharap kemudian KPK mempelajari relasinya. Karena saya mengatakan bahwa jangan-jangan pilihan kebijakan itu sendiri memang dimaksudkan untuk perbuatan koruptif. Jangan-jangan. Seperti yang sudah ditolak oleh, karena orang berbagai pihak sudah menolaknya. Bagaimana menghubungkannya? Kenapa penting menghubungkannya? Karena menurut saya pemberantasan korupsi yang baik itu adalah bukan sekedar mengungkap kejadian sesungguhnya, lalu membawa semua orang yang terkait itu ke hadapan hukum, tapi kan di ujungnya juga kita berharap kemudian pemberantasan korupsi atau KPK dalam hal ini, itu mengeluarkan resep yang seteleng atau resep yang gitu untuk mengatakan kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. Bukan case by case saja gitu ya, maksudnya? Jadi untuk mengetahui kainnya, padahal terima kasih atau karena diaktibatkan proses pengambilan kebijakan sendiri yang bermasalah, nah itu yang kemudian harus dipelajari oleh KPK. Makanya KPK harus meluaskan spektrumnya atau maklitudnya harus dilihat betul-betul untuk melihat siapa saja yang bertanggung jawab, membawa kemungkinan. Pokok menjelaskan kejadiannya bahkan kemudian mengeluarkan resep, tidak jadi lain. Jadi kalau lihat dari pernyataan KPK, Anda tampaknya memang tidak mempermasalahkan mengenai pembentukan regulasinya itu sendiri, pembahasan maupun akhirnya pengambilan keputusan terhadap regulasi. Memang benar-benar seperti OTT lah begitu, ada uang, ada penggunaan, ada pihak-pihak pemberi dan penerima. Baru ini saja begitu ya, yang dipermasalahkan oleh KPK. Iya, karena ada di pasalnya 12A12 itu soal lebih gratifikasi kan, kemudian yang tidak dilaporkan. Jadi ada uang yang kemudian dikasihin, lalu kemudian tidak dilaporkan. Lalu kemudian dalam waktu satu bulan, lalu kemudian uang itu kemudian dipakai untuk belanja-belanja dan lain-lain. Yang kemudian dipercontonkan ke malam. Sederhananya memang ada staff yang memang, seperti saya bilang tadi, yang memang kesehariannya bersama dengan Menteri KKP, juga ada staff yang bersama dengan istri dari Menteri KKP, dan aliran dananya tampaknya berputar di seputar nama-nama yang sudah disebutkan oleh KPK. Nah, terkait dengan apa yang sudah diumumkan oleh KPK, Mas Tama, seperti sekali lagi saya bilang, kalau buat yang awam, kok terdengar sangat sederhana begitu orang-orang yang dekat, bahkan sampai penggunaannya pun sangat sederhana, dalam arti baru saja pulang, ada pembelanjaan, langsung sudah diungkapkan oleh KPK. Terlihat sederhana begitu, Mas Tama? Ya, Mas Timi, sebetulnya kalau saya melihat perkara ini, ini kan sebetulnya menjadi keluhan, artinya menjadi problem di ruang publik, maupun dari perspektif para pengusaha, yang memang dia bisnis di sektor tersebut. Nah, yang kemudian saya coba lihat, ini ada usaha memang untuk dalam tanda kutip ya, dia betul-betul menguasai dari mulai kulu sampai dengan kilir. Nah, informasi ini sebetulnya kita dapatkan beberapa minggu yang lalu, jadi ada keluhan dari pengusaha-pengusaha benih lobster ini, kemudian ngasih beberapa catatan-catatan, dan ternyata nggak lama kemudian kemarin ada penangkapan. Nah, ternyata artinya apa? Ini sebetulnya mengkonfirmasi keluhan-keluhan dari visi pengusahanya. Nah, di mana sebetulnya problem-problemnya mendasar? Tadi Mas Hucing sudah berangkat dari soal kebijakannya. Nah, lanjut setelah kebijakannya, ini kan bicara soal bagaimana di sektor dulunya, penentuan kuotanya, di situ ada usaha-usaha pengaturan. Ini yang kemudian diberikan keterangan awal kemarin ya, pada saat penangkapan, ini ada hubungannya dengan izin ekspor bener. Begitu kan? Nah, kemudian itu secara hulunya. Untuk mendapatkan izin tersebut, itu perlu yang namanya rekomendasi dari asosiasi, yang itu nggak dasar hukumnya. Atau poin lainnya misalnya, apa namanya, tim yang menentukan tersebut, itu dipimpin oleh seorang, apa namanya, staff khusus, staff ahli, staff khusus ya. Bagaimana kemudian, staff khusus, punya kewenangan, menentukan kuota. Menentukan boleh atau tidak boleh. Ini menurut saya secara hukum pun membelikan masalah. Nah, di sektor hilirnya, ini juga ada upaya-upaya kemudian untuk mengatur. Semua pengusaha harus mengirimkan benurnya kepada satu kargo saja yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, ini kan kemudian jadi persoalan. Bagaimana kalau kemudian dari luar Jakarta harus kirim benurnya dan lain sebagainya. Dan kemudian kejanggalan-kejanggalannya ada banyak sekali. Misalnya, dalam konteks benurnya ya, ini keluhan dari para pelaku usaha ya, kenapa harus membayar per benur 1.800 rupiah? Biasanya kalau mengirimkan benur, itu kan per kilogram. Ini per benurnya. Jadi bisa dibayangkan misalnya 10 kilogram benur, itu bisa sampai 5.000 benur. Nah, itu kalau dihitung 1.800 saja, berarti dari 5.000 benur itu sudah 9 juta. Padahal saya bisa buktikan, ada penawaran-penawaran kargo untuk mengirim ke Vietnam, itu per kilogram cuma 1.18.000 rupiah. Jadi kan ada margin yang begitu besar. Jadi yang mau saya bilang, dari mulai kebijakan sampai kemudian rantai bisnisnya, ini ada rente-rente yang coba untuk diambil. Ada keuntungan yang coba untuk diambil. Nah, ini membuat menjadi begitu mahal. Nah, itu yang membuat saya menggunakan istilah tadi, Mas Nawa. Kok terlihat seperti ini, masalah kargo sendiri. Ini kan sudah dipermasalahkan juga oleh KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Ini sudah rame juga. Dikatakan seperti ada monopoli. Sesuatu yang dipegang sendiri kan sangat mudah untuk mengungkapkan, oke ini monopoli, kenapa ada monopoli? Kenapa aturan ini bisa membuka jalan untuk monopoli? Dan siapa yang terlibat dalam perusahaan yang terlibat di sini? Kan sepertinya mudah. Ya, ini betul. Ini betul sebenarnya mudah. Artinya kenapa? Ketika KPK melakukan penangkapan, ini merupakan pilihan terakhir. Kenapa? Dari segi pencegahan, pemantauan publik, masukan dari media, ini sudah berulang-ulang diingatkan. Tapi memang orang-orang yang sebut dia melakukan, itu tidak merubah kebiasaan tersebut. Ini kan artinya jadi masalah. Berarti ada sesuatu hal yang memang sengaja untuk diusahakan. Pertanyaan gampang misalnya, apa dasar undang-undang menentukan satu kargo itu saja yang kemudian bisa mengekspor. Nah, kita belum ngecek misalnya di sektor penerimanya, di Vietnam sana. Kita juga punya informasi misalnya, enam perusahaan yang ada di Vietnam, itu pun juga permasalah. Artinya nggak ada kebebasan bagi para pengusahanya untuk mengirimkan ke luar negeri, satu dengan kargonya. Kedua, mereka tidak punya kebebasan untuk menentukan dengan siapa mereka berbisnis. Nah, ini artinya ada usaha untuk menentukan hal tersebut. Nah, jadi menurut saya terlepas dari soal bisnisnya, terlepas dari soal perdebatan, antara boleh atau tidak boleh negeri benar, tapi yang kemudian saya catat adalah ada upaya untuk mengambil keuntungan. Makanya kemudian KPK memulai dari ekornya tadi. Oh, ada gratifikasi, ada bicara soal uang, rekening, LZ, dan lain sebagainya. Oke, saya ke Pak Alamsyah. Sebelum kita, ada dua poin sebenarnya yang diangkat oleh Mas Huceng dan juga Mas Tama tadi, yang menurut saya bisa kita pisahkan pembahasannya. Satu, Mas Huceng tadi mengangkat mengenai regulasi. Tapi sebelum kita mulai mendalami mengenai regulasi, Pak Alamsyah, saya mau ke soal tadi. Tadi Mas Tama sempat mengangkat mengenai, kok bisa staffsus seperti menjadi orang utama dalam menilai perusahaan-perusahaan mana yang memperoleh izin. Nah, apakah dari Anda sendiri, dari Ombudsman, melihat ada penyalahgunaan kewenangankah atau memang ada aturan-aturan yang masih seperti memberi celah bagi hal-hal seperti ini terjadi. Adanya orang-orang dengan kepentingan kelompok atau pribadi yang bisa mengegolkan kepentingan mereka karena adanya aturan-aturan yang seperti itu tadi bisa menetapkan staffsus sebagai penilai utama dan lain-lain. Ya, kalau menurut kita topak kelolanya buruk ya. Dan tim kita sampai hari ini masih terus monitor ke lapangan gitu. Bahkan kargo ini berapa bulan yang lalu sudah saya sampai saya persoalkan gitu ya. Tapi kemudian masih terus jalan, nyel gitu. Dan jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada pihak-pihak tertentu terkait lagi dengan kasus ini ya. Nah, tim Mopi saya dan tim sejak Juni itu sudah mengingatkan pertama kali dan halus saya nyatakan ini inkonstitusional karena sumber daya alam. Sepertinya harusnya kalau transisi benih lobster yang begini mau diekspor ya mau dikasih ke BUMN dulu konstitusi kita kan mengatur gitu. Kenapa BUMN? Supaya nilai tambahnya bisa dipakai untuk meningkatkan teknologi budidaya kita. Bisa diatur oleh pemerintah. Tapi kalau private pedagang ya cuma margin yang dipikirkan. akhirnya beberapa pembudidaya mengeluh ke kita. Itu penyebab pertama kali mulai kita telusuri. Maka saya putuskan pada saat itu tolong telusuri ke tim kita mulai dari hulu sampai hilir. Bukan hanya kebijakannya. Waktu itu ada kebijakan untuk mulai mengekspor. Turun mulai dari nelayan kita cek sampai kargo ini. Jadi memang hampir di tiap mata rantai ada lima mata rantai. Kami melihat banyak penyimpangan ya. nah kebetulan yang sekarang jadi fokus kargo ini. Tapi kalau di track ke belakang masih banyak persoalan. Apa pertemuan dari kargo Pak Lamjah? Kalau kita mau fokus ke kargo oke deh. Sebetulnya kargo ini selesainnya gampang sekali karena transaksinya sudah jelas ya. Dari itu dan kemudian kargo ini kami cek ke asosiasi INEK gak ada. Mereka bilang kami belum kenal. Perusahaan kargo ini? Iya baru. Artinya bukan sudah tergabung di asosiasi. Kedua kok kenapa tunggal? Banyak dari daerah menyatakan banyak bandara internasional dan kenapa harus dari satu ini saja. Kami cek juga apakah ada sistem penunjukan secara formil sampai sekarang berputar-putar. Masih ada yang bilang penunjukannya lisan. Kok kenapa timnya ada staff untuk uji tuntas? Gitu ya. Itu semua menurut saya adalah aspek di luar kebijakan itu yang merupakan indikasi bagi ombudsman. Ada tata kelola yang buruk dan itu merupakan tanda-tanda bahwa ada motif-motif lain. Nah rencananya memang sebetulnya di akhir Desember ini kami mau memberikan kado akhir tahun tentang beberapa hal untuk perbaikan tapi ternyata KPK memberikan kado yang lebih spesial di awal tahun ini. Ya sudah lah. Saya pikir mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semua ya. Jadi saya saya lihat untuk kargo ini sistem monopolinya juga aneh. Sampai sekarang itu mana penunjukannya sistemnya cuma satu ini ini juga tidak ada. Nah ini kan ada orang-orang yang tempuh sudah mengungkapnya dan lain sebagainya tampaknya dianggap enteng karena dianggap mungkin ya KPK sedang tidak terlalu aktif segala macam. Jadi wajar tadi kalau dibilang oleh Timothy bahwa untuk case-nya sendiri terlalu gampang ya sebetulnya sederhana untuk urusan transaksi-transaksi gratifikasinya nih tapi yang jauh lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita tarik terus sampai ke hulu kami masih melihat ada macam-macam loh dipungli-pungli terus untuk kuota ada pengusaha yang menyatakan harus memberikan sejumlah tertentu dan lain sebagainya ini kalau dibuka akan terlihat persoalan tata kelola yang sangat serius dan harus diperbaiki bukan hanya untuk lobster dan tidak hanya tidak hanya di KKP saja kalau begitu Pak Alamsyah maksudnya ini kan banyak yang terlibat kalau kita bicara industri-nya begitu temuan dari Ombudsman ini permasalahnya masih dimana-mana gitu ya nanti kan kami sampaikan juga ada 2% kewajiban mengembalikan ke laut ada pengusaha eksportir yang kemudian meminta dari nelayan tolong tangkap dan kembalikan langsung ke laut bukan dari hasil pembesaran dan kemudian nelayannya mengeluh ke kami kok kami belum dibayar something wrong jadi menurut saya tiba-tiba kami melihat kok bisa cepat diekspor ya kalau prakteknya begitu ya cepat diekspor karena yang diekspor ini kan harus dibesarkan dulu harusnya ini sudah jadi tanda tanya saya sendiri agak jadi bingung ya dengan pengawasan di internal pemerintah kok ini dibiarkan kira-kira begitu oke kalau ini kan berarti sudah terkait dengan uangnya begitu Pak Alamsyai itu apa yang kita tahu bahkan sampai ada dikeluarkan untuk pembelian apa kita dengar dari KPK begitu tapi tampaknya kalau dari yang Anda ungkap tadi banyak permasalahan yang sangat merugikan dan ini sama sekali tidak terungkap di KPK karena ini apa yang diukap oleh KPK terkait dengan apa yang berada di seputaran Pak Menteri dan memang tugas KPK itu aspek pidananya memang KPK kalau kami diskusi dengan mereka ya sudah urusan pidana itu urusan KPK tapi urusan tata kelola urusan obus benih nanti kami akan lihat berapa titik-titik untuk perbaikannya dan saya sendiri melihat tujuan dari kebijakan ini sudah mulai nyaris gagal karena tujuannya kan semula untuk membuat ekspor dulu dan kemudian budidaya di kita berkembang ini budidaya yang tidak berkembang orang cenderung akhirnya mengekspor benih saya yakin betul bahwa ini sebetulnya adalah pengkhianatan kita terhadap konstitusi oke sebelum kita break saya mau tahu maksud yang komentar Anda terkait dengan banyaknya sepertinya ya banyaknya pelanggaran yang dilakukan di jajaran petinggi dari KKP ini yang melibatkan menterinya seperti penunjukkan status tadi dan lain-lain tidakkah harusnya aturannya juga cukup jelas siapa-siapa saja yang boleh terlibat juga termasuk mengenai aturannya kalau Ombudsman meminta informasi mengenai siapa yang dilelang atau tender terkait dengan kargo tidakkah ini juga seharusnya bisa dijerat hukum kalau menutup-nutup informasi seperti ini saya kan kita bisa lihat ya bahwa kebijakan itu biasanya ada tiga wilayah yang ada di situ jadi satu tentu saja adalah visi dari kebijakan itu sendiri yang kemudian adalah bagaimana tata kelolanya itu bagian dalam artian kelembagaan apa yang terlibat lalu kemudian perkenal apa saja yang terlibat dan yang ketiga tentu saja adalah bagaimana alurnya bagaimana konsep itu dijalankan nah di tiga level itu tadi kita semua sudah paham dari laporan berbagai media media majalah atau beberapa koran nasional kita semua sudah paham bahwa sebenarnya tiga-tiganya itu mengalami problem seperti yang disampaikan oleh Pak Alamcah tadi bahwa dia menemukan bahwa di titik tata kelolanya saja itu berantakan nah Anda bisa bayangkan ya bahwa ini hanya baru terjadi di satu level kebijakan saja yaitu soal ekspor di bit lobster nah bagaimana dengan hal yang lainnya karena dalam satu kementerian itu banyak sekali kebijakan lainnya misalnya peridikan kapal bagaimana dengan ini nah itu baru satu kementerian belum kita pindah ke kementerian yang lain itu yang saya mau bilang bahwa perbaikan cara berpikir soal tata kelola ini penting untuk di kedepankan kembali karena kalau kita baca misalnya ini sebagai bukan memperlebar masalah kalau kita baca misalnya keinginan pemerintah melalui pemerintah dan DPR melalui undang-undang kita kerja itu perizinan-perizinan itu kemudian terjadi sentralisasi lagi ke pusat dan kita bisa bayangkan nih dalam satu kasus saja soal di bit lobster itu keluar di atas kemainannya gitu bagaimana kalau kemudian terjadi bedol lagi perizinan itu ditarik ke pusat pemua lalu kemudian dengan orang yang masih relatif sama dengan kualitas mental yang relatif sama dengan kualitas pengawatan yang tadi dikatakan Pak Alam saya setuju itu sangat berantaga dengan kualitas tata kelola yang buruk itu bukan tidak mungkin menjadi bancahan baru nah poin saya adalah itu tadi pertin artinya adalah kasus ini jangan dilihat hanya di ujungnya saja kita bicara soal 12A, 12B-nya saja gitu bahwa ada pemberian gratifikasi ada pemberian uang nah bagaimana menghubungkan ini ke kebijakannya itu sendiri bagaimana menghubungkan ini terhadap patah kelola yang tantakan bagaimana menghubungkan ini dengan ketidak ketiadaan transparansi dan lain-lain sebagainya karena itu kemudian yang bisa membongkar kasus ini secara tuntas plus memberikan catatan supaya tidak terulang lagi kualitas pengawasan itu salah satu hal yang saya tangkap tadi dari Mas Uceng Mas Tama kan tidak perlu sampai menunggu ditangkap KPK sebenarnya untuk berhenti menghentikan sebuah perjalanan menuju sesuatu yang melanggar hukum bisa saja dari inspektorat di dalam KKP atau daripada saat penunjukkan tender dan lain-lain kenapa ini tidak efektif seperti kata Mas Uceng tadi ini kualitas pengawasannya mengapa seperti tidak efektif harus KPK lagi yang bisa dikatakan sudah terlambat ya tadi yang kemudian sudah kita bahas juga ya artinya ini terlalu percaya diri dari pihak-pihak yang kemudian terjerat terlalu percaya diri seolah-olah sekarang dia bisa maunya ini perkara yang mudah kenapa dia mudah karena sudah jelas prosedural yang dilanggarnya itu apa keuntungan yang didapatkan itu apa itu cuma tinggal mencari kemana uang itu mengalir kemana perputaran terjadi jadi perdana korupsi nah ini terlalu percaya diri nah kalau kita bicara soal perputaran uang misalnya sebelum ada kebijakan yang baru saja sebelum dia dibuka TPRTK bilang perputaran uangnya itu yang terduga indikasi perdana kursi uang itu sampai 900 miliar pada saat ditutup nah sekarang bisa dibayangkan begitu sekarang dia dibuka berarti perputaran uangnya sangat besar sekali kalau kemudian dari konteks penanganan perkara ini kita juga berharap bahwa perputaran uang tadi uang yang dikumpulkan yang mengelir kemana-mana itu betul-betul di eksekusi yang kedua dari fungsi pengawasan yang sudah dibahas tadi memang ini perlu ada perbaikan sistem ending dari penanganan perkara ini saya berharap bahwa ini kemerdekaan buat melayan mereka harus pesakora karena begitu ada ada perkara ini banyak sekali misalnya asosiasi budidaya yang kemudian menghubungi ICW dia sampaikan bahwa ini harus diperbaiki sistemnya kita semua ngejerit di lapangan artinya dalam konteks bisnis budidaya seperti yang mengatakan alam tadi sampaikan memang harus diri prioritas bukan pada ekspornya nah kita juga melihat sebetulnya kalau bicara soal apa namanya standar aturan yang dibuat sebetulnya juga secara prosedur sudah mempertimbangkan hal tersebut misalnya salah satu sarap buat dapetin ekspor dia harus membudidaya nah sekarang ini banyak banget perusahaan yang baru-baru dapat perusahaan yang sudah lama mengurus izin sampai beberapa puluh-puluh item dia gak dapat izin nah yang gini-gini kan sebetulnya fungsi pengawasannya jalan harus mengkontrolnya jalan itu dibuka menurut saya gak perlulah sampai harus ditangkap oke apa sama Pak Alamsyah dan juga Mas Uceng kita jeda sebentar nanti kita akan kembali lagi apa nasib dari regulasinya kalau memang apa yang kita lihat sekarang ini sudah satu titik kalau tadi ditarik lagi menuju ke hulu seperti kata Pak Alamsyah dan Mas Uceng tadi ditemukan kebobrokan-kebobrokan juga disitu lalu bagaimana nasib dengan regulasi yang kita tahu tadinya sesuatu yang ilegal sudah diubah menjadi legal apakah mungkin juga menjadi ilegal lagi kita akan bahas selesai jadwal berikutnya konstitusi perdara diduga terjadi pada tanggal 14 Mei 2020 EP selaku Menteri Kelautan dan Perikana menerbitkan surat keputusan nomor 53 garing F men garis datar KP 2020 tentang tim uji Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Belidaya dengan menunjuk APS selaku staff khusus Menteri juga selaku ketua pelaksanaan tim Uji Tuntas dan SAF selaku staff khusus Menteri sekaligus menjawab selaku wakil ketua pelaksanaan tim Uji Tuntas salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir Benul selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020 SJT selaku direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor Benilop hanya dapat melalui kita masih dalam pembahasan terkait dengan kasus yang menjerat Menteri KKP di Prabowo kita masih bersama anggota Umbudsman RI Pak Alamsya ada Tamais Langkun dari ICW dan juga Mas Zainal Arifin Mohtar dari Pukat UGM Pak Alamsya kalau kita lihat kasus ini kan terkait Menteri dengan ekspor Benul efeknya apa Pak? kepada aturan itu sendiri mengingat ini adalah aturan yang memang dibuat oleh Menteri yang akhirnya melegalkan kembali ekspor Benul secara otomatis kah harus langsung mempertanyakan mengenai aturan tersebut mengingat ada indikasi korupsi dalam pelaksanannya saya sejak awal memang mempersoalkan aturan ini yang saya lihat dilaksanakan secara tergesa-gesa terus teknis untuk transformasinya tidak clear diatur itu yang menurut kami harus direvisi peraturan ini jadi kalau terpaksa betul kita harus ekspor namanya benih lobster itu melakukan oleh BUMN supaya dalam jangka waktu tertentu yang dibatasi itu benefitnya bisa dipakai untuk diinvest untuk perbaikan teknologi budidaya nah itu kan harus dirubah harus diubah setting dari kebijakannya jadi sekali lagi saya ingatkan jangan main-main ketika kita menyatakan bahwa kenapa Anda serahkan ke swasta ke trader kenapa bukan BUMN ini sumber daya alam negara kita tapi akhirnya peraturannya sudah menentukan begitu yang kita bisa lihat peraturannya menentukan tidak sesuai dengan apa yang Anda sarankan tadi oke lah kita jalankan begitu nah ternyata perkembangan terakhirnya kan ini Pak Alam Syah terbukti ternyata ada unsur korupsi di dalam dana ya pertanyaan saya itu tadi efeknya terhadap peraturan Pak apakah akan menjadikan peraturan yang akhirnya melegalkan ekspor lobster itu secara otomatis dipertanyakan kah atau akan mempengaruhi keaturan itu atau tetap saja aturan sudah berlaku berjalan saja dengan atau tanpa menteri atau akan ada modifikasi saya menyarankan supaya segera dimodifikasi dan beberapa item nanti akan kami sampaikan ke mereka untuk memodifikasinya dan bukan hanya pendapat ombudsman karena itu hasil dari lapangan juga ya sehingga kami berharap apa yang sudah diinisiasi selama ini kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan budidaya dia jadi lebih koheran di dalam aturan itu jadi jangan diteruskan dengan model yang sekarang oke jadi ini menjadi momentum buat ombudsman untuk memasukkan unsur itu tadi saran-saran maupun masukan yang didapatkan dari lapangan begitu ya oke saya mau ke Mas Uceng sebagai pakar Tata Negara dulu nih bukan sebagai dari pusat kajian anti korupsi dulu tapi sebagai pakar hukum Tata Negara apa yang terjadi terhadap aturannya kalau begini Mas Uceng karena apa yang membuat aturan menterinya sekarang yang bermasalah langsung aturannya itu sendiri melibatkan kasus yang melibatkan tampaknya dugaan korupsi disini jadi ada dua sisi yang berkaitan langsung dengan aturan tersebut apa nasib aturannya itu sendiri Mas Uceng dari sisi Tata Negara aturan itu kan bisa dilihat secara jamaah yang pertama bisa dilihat basis penerimaannya dulu satu penerimaan yuridis penerimaan sosiologis penerimaan filosofis tadi kita udah perdebatkan musyapa diantaranya bahkan yuridisnya juga bisa jadi bermatalah karena itu bisa kejahatan terhadap konstitusi dalam istilahnya Pak Alam Syed tadi penerimaan sosiologis juga bermatalah karena kemudian tidak memberikan efek yang berat kepada masyarakat lebih banyak kepada orang persen itu nah yang kedua bukan hanya sekedar dilihat secara itu peraturan ini kan juga harus dilihat secara sebagai sebuah kebijakan ya jadi kebijakan itu setelah dibuat input di dalamnya itu untuk dilakukan review dalam pelaktanaannya kenapa? karena politik hukum kebijakan itu mengharuskan adanya review atau memastikan implementasinya itu bisa terlaktana ada beberapa hal yang menurut saya sudah jelas tidak terlaktana ya misalnya soal bibit tadi soal apa pembudidayaan dan lain-lain sebagainya itu kan tidak kelihatan betul tidak berjalannya nah artinya itu sudah menjadi alatan yang kuat sebenarnya untuk melakukan review review itu bisa ditarik ke belakang sampai untuk mengatakan kebijakannya itu sendiri yang keliru ataukah sebenarnya kebijakan untuk melakukan ekspor itu bisa dilakukan perbaikan seperti yang dikatakan Pak Alamsyah tadi misalnya dikuatkan soal janji budidayanya dikuatkan soal pengawatannya dan lain-lain sebagainya dan yang ketiga adalah terhadap aturan hukum itu sendiri kan saya sudah bilang tadi ada tiga aspek bukan sekedar isinya bukan sekedar tata kelolanya tapi juga personilnya yang terlibat artinya apa review terhadap itu juga harusnya dilihat bagaimana isinya bagaimana tata kelolanya bagaimana personilnya lembaga maupun orang yang terlibat seperti tak khusus bisa enggak sih orang yang hanya dianggap bisa makan dengan jabatan tertentu itu kemudian bisa memegang posisi tertentu dan lain sebagainya menurut saya itu yang semua harus direview itulah dalam artian kebijakan yang secara betarnya mulai dari bukan sekedar isinya tapi juga soal tata kelolanya sampai sampai personilnya yang terlibat ke lembagaan dan personilnya tapi ini kita kita berharap ada KKP yang melaksanakan hal tersebut internal atau menurut Anda harus ada pihak yang lebih lebih tegas lagi dari luar mungkin dari pemerintahan yang melakukan hal tersebut atau bagaimana sebagai sebuah pilihan kebijakan oleh kementerian menurut saya tentu kementerian yang harus bertanggung jawab pertanggungan review itu ya dan tentu saja presiden juga punya tanggung jawab besar kenapa karena presiden memiliki bawahan langsung yang kemudian bawahan langsungnya sedang bermasalah jadi presiden juga harus memberikan adres tertentu bagaimana kemudian harus dijalankan pada saat yang sama menurut saya kita bicara soal sistem pengawatan yang di dalamnya itu ada terlibat yang namanya lembaga seperti DPR dan memang di DPR sendiri kan ada beberapa catatan walaupun beberapa yang lainnya mengiakan tapi juga ada beberapa catatan soal penolakan terhadap kebijakan itu maksud saya DPR harusnya melanjutkan karena saya membayangkan magnitudenya ini tidak kecil seperti yang dikatakan Pak Alam saya tadi itu besar karena kemudian berkaitan dengan yang tertentu mas Tama juga mengatakan hal-hal yang luar biasa misalnya sampai perusahaan di Vietnamnya sendiri dan lain-lain sebagainya itu punya masalah yang sangat besar saya berharap kemudian DPR mau mengeluarkan egonya sedikit ini bukan hanya soal karena ada partai gerindra misalnya atau ada partai lain yang kemudian mendapatkan keuntungan tapi kemudian bagaimana DPR melihat kebijakan pemerintah lalu kemudian ingin memperbaiki saya berharap yang begini-beginian yang dibuatkan panitia khusus atau kemudian kewenangan-kewenangan pengawasan oleh pemerintah oleh DPR bertanya kemudian interpelasi dan lain-lain sebagainya yang gini-ginian yang harusnya bisa dikerjakan untuk melihatnya secara lebih dan kalau bisa jangan khusus pada benur saja sekalian saja seluruh pemerintahan pada masalah-masalah yang masih ada di dalam kementeriannya itu sendiri saya membayangkan untuk satu wilayah benur saja punya problem perizinan bagaimana dengan wilayah lain di kementerian yang bisa jadi juga bermasalah perizinan kapal bagaimana dengan lintas kementerian bagaimana di kementerian KLH bagaimana di kementerian ini bagaimana kementerian perdagangan karena menurut saya semuanya punya tanggung jawab yang sama sebenarnya punya korelasi yang sama mas tamat kita lihat sekali lagi bahwa persoalan benur ini seakan menjadi salah satu isu paling besar yang paling sering dibahas kalau mengungkit nama Edi Prabowo selaku menteri KKP salah satu yang menjadi masalah pada waktu benur ini mulai dilegalkan adalah banyaknya keterlibatan orang-orang di sekitar menteri ataupun partai dari menteri KKP partai Gerindra dan politisi-politisi lainnya juga yang terlibat secara langsung dengan apa perizinan atau dalam arti mendapatkan perizinan untuk melakukan ekspor dan lain-lain begitu kasus ini bisa saja lebih rumit dari yang kita bayangkan karena unsur politisnya Mas Tama mengingat banyak nama politisi juga yang bisa dikaitkan dengan tokoh maupun ekspor benur itu sendiri nah akankah ini menjadi kerumitan tersendiri karena banyak nama politisi di sini pasti ya kalau saya melihat ketika kemudian melibatkan ada politisi ada cabangan-cabangan kekuasaan yang memang punya pengaruh di sana pasti akan ada hambatan di sana tapi kalau saya tentu saja berharap KPK fokus ya fokus dalam arti begini dia harus komitmen dan menurut saya ketika kemudian KPK selusuri ya pertama misalnya soal uangnya soal penerimaannya sumbernya saya rasa akan terurai dengan sangat mudah siap-siap yang diuntungkan itu yang pertama yang kedua terkait dengan perusahaan kita kan sudah punya prinsip-prinsip penetapan beneficial ownership itu sudah menjadi banyak kita bisa ngecek misalnya siapa sih penerima manfaat dari perusahaan pemilik sahamnya siapa siapa yang sebetulnya diuntungkan dari hal tersebut jadi menurut saya hal tersebut mudah buat yurai tapi tantangannya adalah ada politisi di sana ini yang perlu kemudian dukungan publik komitmen KPK nah koin lainnya adalah mungkin menyambung tadi mas Demi kalau ada pertanyaan bagaimana upaya perbaikannya tentu harus mulai dan mencinergikan antara penindakan dengan pencegahan nah dalam proses penindakan sudah jalan ditangkap sudah diproses dan lain sebagainya tapi dalam pencegahan ini yang kemudian tadi kita perlu duduk dalam konteks perbaikannya lembaga yang paling pas adalah ombudsman kenapa bukan cuma soal domenik kuasa kelemangkuan tapi memang sudah lift in dia sudah betul-betul di sana artinya perlu sinergi nih mana yang ditindaknya upaya perbaikannya apa kalau kemudian nanti akan ujungnya pada perbaikan regulasi juga demikian jadi pemberantasan korupsinya itu betul-betul dilakukan secara perintegrasi ini yang betul-betul kemudian bisa bermanfaat jangan sampai habis ditangkap selesai orang diponis pulang lagi nah yang kemudian terjadi nelayan yang tadinya senang dengan peristiwa ini dia rugi lagi nah ini menurut saya menjadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil termasuknya Pak Jokowi karena ketika kemudian ada menteri yang tertangkap gak bisa kemudian Pak Jokowi dipuji oh KPK ternyata kuat gak lemah oh enggak ini tamparan buat presiden artinya harus ikut dan terlibat menurut saya ini yang kemarin kita juga bicara sama Mas Kuceng seperti itu kalau ada pengungkapan kasus korupsi besar antara senang dan sedih ada dua perasaan bercampur senang karena terungkap sedih karena masih ada aja yang korupsi bahkan di posisi-posisi yang tinggi nah berarti saya lempar terakhir kepada Pak Alamsyah apa langkah pertama Ombudsman karena tampaknya dua pembicara kita hari ini yang tadi Pak Alamsyah bilang sudah lama gak ketemu kangen juga ketemunya tapi kita baru ketemu di layar berharap pada Ombudsman bisa membantu pembenahan di dalam KKP tidak hanya dalam kasus benur tapi juga dalam kasus-kasus lainnya juga diminta atau tidak diminta kita akan sampaikan nanti hasil kita seperti banyak hal yang sudah biasa kita lakukan dengan kementerian lain tapi untuk masa transisi ini catatan saya untuk presiden carilah secepat mungkin menteri pengganti yang profesional dan berintegritas jangan diambil dari habitat yang sama karena nanti akan punya problem jadi kedua jangan terlalu lama juga dengan ad-intering bahaya jadi setelah itu kasih dia mandat untuk melakukan perbaikan sistem penguatan pengawasan internal dan Ombudsman akan membantu itu kira-kira begitu oke jadi saran utama justru adalah segera cari penggantinya kita tahu dari Pak Edi Prabowo sendiri sudah mengatakan prosesnya sudah berjalan tidak lagi menjabat sebagian menteri itu dulu ya Pak yang kategorinya profesional dan berintegritas ya kira-kira biar kami enak membantunya apakah akan kalau dari Ombudsman tidak menyarankan mengambil dari partai lagi dalam hal ini ya masa kita sudah ambil dari kolam yang sama gitu kan jadi kalau ikan itu sakit itu karena kolam jangan kemudian dimasukkan ikan sehat ke dalam kolam yang sama kira-kira gitu lah oke oke baik Pak Alam Syazaragi dari Ombudsman Eri Mas Tama Eslangkun dari ICW dan juga Mas Sainal Arifin Wohtar dari Pukadugam terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pagi hari ini tentu saja pembahasan ini tampaknya masih akan berlangsung beberapa kali lagi dalam masa ke depan karena ini baru di awal sekali pengungkapan kasus benur kita akan lihat bagaimana pengungkapan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus ekspor benur di lingkungan KKP sekali lagi terima kasih banyak Pak Alam Syah Mas Tama dan juga Mas Huceng terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati